Saya dituduh korupsi. Korupsi ini, korupsi itu, sampai 12 tuduhannya. Muncul lagi ada pansus, 18 tuduhannya. Bahkan dulu saya ingat banget, saya pernah dituduh melakukan pembiaran terhadap korupsi yang terjadi sebelum saya. Terima kasih telah menonton. Tapi terancam diberhentikan. Kok bisa ya? Ayo, kita simak kisah inspirasinya. Nama saya Saipur Rahman. Saya sekarang sebagai Direktur Perumda Air Minubati Wakal Kabupaten Berau, atau yang biasa dikenal orang PDAM ya. Saya lahir dulu di Samarinda, 7 Oktober 1975. Jadi sekitar hampir 49 tahun yang lalu lah ya. Sebenarnya waktu saya menemukan pendidikan di Samarinda, waktu itu saya masih SD kelas 1, sehingga saya, saya udah tinggal sama nenek. Orang tua saya karena ada pekerjaan gitu ya di sang kulirang, sehingga saya harus jauh dari orang tua. Memang menurut saya itu bagus untuk melatih kemandirian kita. Kemandirian dalam berpikir, kemandirian dalam bertindak gitu ya. Kemandirian dalam mengepaluasi apa yang kita rasakan. Sampai kemudian sekitar SMP, saya baru mulai gabung sama orang tua lagi. Tapi itu sudah terbentuk gitu ya, cara kita bekerja, bertindak, dan seterusnya itu. Saya kecil itu SD mungkin ya, kelas 6, itu saya jadi penunggu masjid. Yang tukang azan gitu ya, tukang komat. Itu juga menurut saya membentuk rasa tanggung jawab kita. Sehingga ketika kita dari kecil sudah dikasih tanggung jawab, kemudian ya sampai kebesar juga kita biasa berpikir tentang, nggak hanya berpikir tentang diri sendiri, tapi berpikir juga tentang orang lain. Lahir besar sekolah di Samarinda, sampai kuliah. Dulu kan masih favorit tuh, Fakultas Kehutanan. Ya, saya ikut-ikutan lah dengan teman-teman, Fakultas Kehutanan katanya favorit. Ikut di sana, alhamdulillah lulus di Fakultas Kehutanan Unmul, ngambil teknologi hasil hutan, setelah sempat kerja di Kementerian Kehutanan, saya ngajukan beasiswa, diterima oleh pemerintah Australia. Alhamdulillah masuk di University of Queensland. Konon katanya itu salah satu universitas terbaik di dunia. Saya sebenarnya terinspirasi kenapa kita sekolah ke luar negeri, karena saya lihat kok negeri luar itu kayaknya lebih maju ya dibanding kita. Kok kayaknya mereka lebih sejahtera ya dibanding kita. Apa yang menjadi penyebabnya itu? Dan saya duga adalah pendidikan. Maka kemudian ketika saya sekolah, itu tidak hanya berpikir tentang fokus ke sekolahnya, tapi saya menikmati kehidupannya. Saya gabung dengan komunitas-komunitas di sana. Kalau biasanya kan orang Indonesia kumpul, orang Indonesia sendiri. Saya enggak, saya ikut pengajian di masjid. Ada teman saya dari India, ada teman saya dari Arab. Jadi menarik menurut saya ketika tinggal di negara lain itu, tidak hanya belajar tentang apa yang kita pelajari di kampus, tapi kehidupan mereka. Kalau hobi, saya senang dua yang saya suka itu. Satu, olahraga. Kalau olahraga, saat ini saya suka tenis. Yang kedua, yang membentuk pikiran. Jadi kalau membentuk pikiran, saya suka baca. Minimal saya targetin 10 menit, 15 menit baca itu. Kalau saya lagi pas suka itu, kadang-kadang pas lagi penerbangan, bisa satu buku, selesai. Setelah itu, tahun 2012, saya pindah ke Brau. Masuk di The Nature Conservancy. Atau kemudian berubah nama menjadi Yayasan Konservasi Alam Nusantara. Karena saya terbiasa bekerja di masyarakat, langsung dengan masyarakat di tingkat kampung gitu ya. Tapi harus mengikuti norma-norma yang ada di level internasional. Nah sehingga kemudian, inilah yang kemudian menginspirasi saya ketika masuk di PDAM. Kita mencoba membangun sistem. Good Corporate Governance. Yang sebenarnya GCG inilah yang menjadi jiwa dari PP54 tahun 2017 tentang BUMD, Barang Usaha Milik Daerah. Kita mencoba untuk membangun sebuah sistem di PDAM ini, yang itu bisa bekerja di tingkat tapak. Bekerja langsung bertemu dengan masyarakat gitu ya. Melayani masyarakat secara langsung. Kita pemimpin itu sebenarnya kelebihan cuma satu aja. Kita punya otoritas. Tapi otoritas ini apakah kita gunakan dengan sekendah kita atau kita melihat bagaimana dinamika yang ada di sekitar kita. Di bawah kita gimana, di samping kiri kanan kita gimana, di atas kita gimana. Kalau kita belajar GCG kan ada namanya manajemen risiko. Jadi ada mitigasinya, kita siapin. Nah disitulah kadang-kadang kita harus memang menggunakan intuisi kita sebagai pemimpin. Tapi sebisa mungkin kita menghimpun dulu situasi yang ada. Kita pahami dulu persoalannya, kita pahami dulu kondisinya. Karena kata orang bijak kan, fahmu soal, nispu minal jawab. Memahami persoalan itu sudah separuh jawaban. Jangan sampai kita mengambil keputusan, tapi ternyata kita nggak punya gambaran utuh tentang sesuatu. Kita kumpulkan dulu informasi sebanyak mungkin. Karena kalau nggak kita salah dalam memberikan jawaban. Saya sering mempamakan perusahaan kita itu atau organisasi kita itu sebagai sebuah kapal. Kapal ini akan berlayar ke tempat tujuan kita. Mau ke Balikpapan kah dari sini kapalnya? Atau mau ke Jakarta? Atau mau ke China atau kemana? Sebelumnya kita berlayar, kita tanya dulu anggota dalam kapal kita ini. Kita mau berlayar kemana? Ke utara pak. Satu ke selatan pak. Nah kita kelopkan dulu, mau kemana kita berlayarnya. Jangan sampai saya bilang direktur mau ke utara. Kabaknya mau ke selatan. Kasubaknya mau ke timur. Staffnya mau ke barat. Kemana kapalnya? Muter-muter aja dia. Tapi kalau seandainya kita dari awal sudah sama persepsinya, semua yang kita libatkan, maka jalannya juga akan mulus. Nah itu menurut saya konsep yang penting. Dimanapun kita berada, ajak bicara mereka, apa yang menjadi aspirasi Anda, tentu nggak bisa semua kita akomodir. Tapi masing-masing saling mencocokkan, matching. Direktur ini adalah gimana memajukan perusahaan. Dia tidak mau memperkaya diri sendiri, dia tidak mau menguntungkan keluarganya, dia mau apa segala macam. Nggak, dia ingin memajukan perusahaan. Nah sekarang gimana kita ini? Mau nggak menyambut niat pak direktur itu? Itu yang kemudian menurut saya beresonansi. Pendekatan saya top down, ketemu dengan bottom up-nya mereka. Disitulah kemudian dia, apapun yang mau kita hadapi, insya Allah bisa. Yang pertama saya lakukan, bikin suasana nyaman dulu. Apa sih aspirasi karyawan? Karena memang ini juga sejalan dengan gimana saya bekerja dulu sebelumnya kan. Jangan kita salahin dulu masyarakat ini. Pasti mereka punya aspirasi yang mungkin ada tersumbat. Nah sumbatannya yang perlu kita lepas dulu, kita hilangkan dulu sumbatan itu. Nah ketika mereka, saya jadi direktur di sini, saya ajaklah Pak Mohara, mau tidur Bupati, ke sini. Silahkan nih teman-teman, kalau mau bicara, mau ngadukan saya juga boleh. Bicara aja apa adanya aspirasi teman-teman ke Pak Bupati langsung sebagai pemilik. Karena kalau saya kan hanya menjalankan aman dari pemilik. Nah kemudian, ungkapan dari salah satu karyawan itu, Pak, kami ini sudah sering dengar suara mesin pompa. Nggak pernah dengar suara mesin pesawat. Maksudnya, ya sekali-sekali lah Pak, kami diajak jalan kemana gitu. Supaya memperluas cakupan pemikiran kami ini, wawasan kami. Yang kedua yang menjadi aspirasi mereka, Pak, bisa nggak kami ini dapat tambahan penghasilan tunjangan ke apa kah? Eh, gimana direktur? Kata beliau waktu itu kan, siap nggak tuh? Siap Pak Bupati, beliau tinggal tangan-tangan RKAP kan, fasilitasi katanya. Nah Alhamdulillah, itulah yang menurut saya, kita bangun dulu fondasi awalnya dari pendekatan karyawan itu ke atas. Gimana mereka memberikan yang perbaik yang mereka punya. Karena mereka punya motivasi yang kuat dari dalam diri mereka untuk mengembangkan diri mereka. Sehingga kemudian ketika kita bekerja itu nggak seperti katak dalam tempurung. Karyawan itu udah dinamis mereka, bisa memberikan persepsi mereka, pemikiran mereka, analisis mereka untuk memberkaya kebijakan-kebijakan perusahaan. Sehingga nggak top down. Saya punya target, ini loh, goal saya. Tapi kalau nggak dikerjakan sama karyawan, nggak mungkin juga. Makanya kemudian harus nyambung. Dan motivasi yang terkuat, uang. Orang bekerja pasti ingin dapat gaji kan. Nah tapi itu saya koneksikan dengan kinerja. Semakin tinggi kinerja mereka, tunjangan mereka bisa 100%. Tapi kalau mereka rendah, misalnya melayani kebocoran. Ternyata bisa berhari-hari, oh itu jadi catatan. Oh ini ada poinnya kurang sekian. Kenapa? Karena kebocorannya lambat ditangani. Oh ini misalnya ada air kruh, kenapa? Operatornya kemarin ketiduran. Pas malam-malam itu, jam 2 malam, air sungai berubah. Kenapa? Nggak dicek sama dia. Nah, contreng. Berarti berkurang ininya. Sehingga untuk bisa dapat full dia tunjangannya, dia harus bekerja keras. Nah itu yang kita coba bangun sistemnya, supaya memang alamiah. Orang punya inner motivation. Motivasi dari dalam diri sendiri. Bukan karena, eh ada diri tur nggak? Nggak ada. Diri tur lagi ke balik wapan. Wah, sangat santai mereka. Nggak. Karena mereka punya target sendiri sudah. Itu penting reward and punishment itu. Jadi harus jalan antara reward dengan punishment itu. Kita perlu punya yang namanya pride. Kalau bahasa Inggris itu pride itu kebanggaan. Itu yang sering saya tanamkan ke teman-teman karyawan. Kita harus punya kebanggaan terhadap perusahaan kita ini. Kita harus punya kebanggaan terhadap apa yang kita lakukan. Beda ya, saya bilang antara kebanggaan dengan kesombongan. Kalau kesombongan itu, cirinya dua. Dia menolak kebenaran, kemudian menyepelekan manusia. Wah, aku yang paling hebat ini, gitu kan. Kenapa? Orang lain nggak ada yang hebatnya, semua di bawah saya. Itu menyepelekan manusia. Kemudian nyata-nyata kita melakukan kesalahan. Kita bilang enggak. Saya ini benar, orang lain salah semua. Nah, itu menolak kebenaran. Jadi cirinya dua itu aja. Itu kalau sombong. Tapi yang kita perlu miliki adalah yang namanya pride. Ketika kita punya kebanggaan, maka kita malu kalau seandainya kebanggaan kita itu turun. Misalnya, saya bilang, Ini orang ngeluh. Ah, PDAM, airnya begini-begini, kotor, keruh, segala macam. Kita terganggu dong. Terganggunya gimana cara melaspon kita? Coba kita lihat. Ih, betul, ternyata keruh air kita ini. Eh, gimana caranya? Kembalikan seperti semula lagi. Jadikan dia jernih. Oh, gini caranya Pak, gini-gini. Eh, gimana teman-teman? Eh, siap. Siap, Pak. Nah, itu kebanggaan yang kita jaga. Sehingga kalau ada yang mengganggu kebanggaan kita itu, kita cepat memperbaikinya. Semua itu sampai ada pelanggan marah-marah di sini, misalnya gitu kan, kenapa saya dilayani begini. Ayo, kebanggaan kita itu kita bawa. Supaya orang kembali simpati dengan kita. Kita bangga misalnya ketika kita survei kepuasan pelanggan, 96 persen masyarakat puas. Dan sangat puas dengan PDAM. Itu jadi kebanggaan kita. Yang kalau kebanggaan yang kita bawa kemana-mana, itu orang akan mengakui bahwa, oh, ya itu adalah kebaikan. Yang kalau Anda lakukan itu, kami juga dapat manfaatnya. Nah, ketika kemarin ada penghargaan keterbukaan informasi publik, kita sudah informatif kan. Kita bangga dengan itu bahwa, kita mampu memberikan informasi yang setransparan mungkin ke publik, karena ini perusahaan publik. Nah, publik ketika melihat itu bukan sebagai sebuah kesombongan, tapi sebagai sebuah transparansi kita, kalau kita melihat sebagai sebuah kebanggaan kita, yang kalau kebanggaan ini bawa ke publik, publik juga akan melihat, oh ya, aku dapat manfaat juga dari itu. Makanya kita kemudian dapat cover story itu, diliput oleh Perpamsi ya, majalah Air Minum. Itu kita jadi cover story yang bulan Juli ini. Nah, itu kan diperlihatkan, kita jadi top BUMD, dapat bintang lima, dapat top CEO, dan seterusnya. Ini bukan prestasi direktur saja, prestasi mereka juga. Sehingga ketika itu menjadi sebuah prestasi organisasi, maka organisasi itulah, semua komponen yang ada dalamnya akan menjaganya. Saya dituduh korupsi. Korupsi ini, korupsi itu, sampai 12 tuduhannya. Muncul lagi ada pansus, 18 tuduhannya. Saya bilang kalau di total jumlah itemnya 30. Bahkan dulu saya ingat banget, saya pernah dituduh melakukan pembiaran terhadap korupsi yang terjadi sebelum saya. Jadi anak-anak cater, cater meter waktu itu, ngambil dari masyarakat, ngambil uang, segala macam, itu dituduhkan saya yang juga. Padahal terjadinya, sebelum saya menjabat. Ternyata, ketika kita dituduh korupsi, datanglah lawyer dari Jakarta, Pak Bambang Wojayanto, yang dikenal sebagai aktivis anti korupsi. Kan itu kayaknya Allah ingin membalik logika berpikir orang. Orang ini dituduh korupsi, tapi, kodarullah, Allah jaga, datanglah aktivis anti korupsi, mau jadi lawyer dia. Muncul ini, respon publik. Sehingga ketika waktu itu ada ketua-ketua RT, pada mau ngumpul, saya telpon. Saya ingin menjelaskan, bagaimana sesungguhnya menurut versi saya. Apa jawaban mereka? Lalu telpon waktu itu, Pak Diriktur, tidak usah ikut campur, kami yang handle dengan mereka. Jadi, mereka yang kemudian datang ke dewan, mereka datang ke bupati, mereka datang ke para pihak, mereka jelaskan, ini loh yang kami rasakan sekarang. Loh, ini kan kami dapat manfaat. Dulu kami mau pasang air lama, sekarang cepat. Dulu air, kadang-kadang mau ngisi, sering tidak ngalir. Sekarang, tekanannya bisa sampai ke atas. Pokoknya banyak yang mereka rasakan sendiri yang, kalau bahasa kita tadi, kita klaim sebagai prestasi. Jadi, disitulah kemudian muncul, kalau bahasa saya, people power. Mereka yang gerak ke, masing-masing pihak yang punya kewenangan tadi. Saya itu merasa, apa, luar biasa ininya mereka gitu ya, Pak. Pengorbanan mereka untuk saya. Karena mereka juga punya niat yang sama. Saya bekerja untuk masyarakat. Bukan orang yang mikir diri sendiri. Kan ada juga kita ini, yang penting kita bekerja, dapat uang, keluarga bisa hidup, selesai. Tapi ada orang yang dibebani tambahan. Dia bekerja untuk dirinya sendiri dan keluarganya, tapi dia dibebani juga untuk orang lain. Kalau dalam istilah Islam, itu dianggap orang yang terbaik. The best among you. Orang yang terbaik dari kalian adalah. Jadi, kata Nabi itu, orang yang terbaik diantara kalian. Jadi, kata-kata Nabi itu, orang yang terbaik dari kalian adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain gitu ya. Karena apa? Nggak mudah gitu loh. Nggak mudah kita berpikir untuk diri kita dan orang lain. Makanya Nabi memberikan apresiasi khusus. Ya, artinya, kalau kita punya niat baik, Allah punya segala cara untuk menjaga kita. Jadi, kita ini sebenarnya Allah maha adil. Allah berikan sesuatu itu sesuai dengan timbangan yang dibuat oleh Allah. Proporsional. Ada orang yang kita lihat di posisi puncak. Kita lihat enaknya aja. Oh, enaknya direktur. Dia punya fasilitas A, B, C, D, dan seterusnya. Kalau kemana-mana dihormati orang. Oh, enaknya bupati, gubernur, presiden, dan seterusnya. Kalau bahasa orang Jawa itu salang-sinawang. Lihat orang lain itu kayaknya enak gitu ya. Kita nggak ngeliat kalau seandainya dia diterpah persoalan, ada persoalan besar yang dia harus hadapi yang kita mungkin nggak mampu menghadapi itu. Nah, sementara, Allah juga kasih opsi. Ada orang kecil di bawah, dia nggak kena terpahan angin tadi. Tapi resikonya, dia mudah diinjak orang. Rumput kan diinjak orang. Tinggal kita dipilih oleh Allah atau kita sendiri kita diberikan kebebasan oleh Allah memilih mau jadi rumput atau mau jadi puncak pohon tadi. Kalau jadi pohon yang tinggi, kita harus siap. Akar kita harus kuat. Akar itulah yang saya bilang tadi, value yang ada dalam diri kita. Bisa dia berbasis agama, berbasis budaya, berbasis moral, atau apapun. Tapi dia harus punya value itu. Nah, tinggal kita aja memilih value-nya mana yang kita anggap itu akan kuat, tidak akan tercerabut. Jadi, dimanapun saya berada, selama itu bisa memberikan manfaat kepada orang di sekitar, kepada sesama, itulah yang menurut saya jalan hidup yang terbaik. Sekarang dikasih amanah di sini, Alhamdulillah itulah saya akan optimalkan. Sekecil apapun peluang kebaikan, itu kita lakukan. Saya Saipur Rahman, Direktur Perumda Air Minum Batiwakal, Kabupaten Berau. Sebaik-baik kalian, kata Nabi, adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dan ini menjadi inspirasi bagi saya, dan saya berharap, mudah-mudahan juga menjadi inspirasi bagi kita semuanya, sehingga kita hidup lebih bermakna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.